Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan saya Dhani Purwanto channel yang para youtuber pemula Oke teman-teman disini saya mau ngebahas sedikit penggunaan IP proxy ya teman-teman Disini saya mau share tips cara menggunakan atau cara memilih IP proxy yang bagus teman-teman Nah kebetulan saya sudah ada dua IP ini Nah nanti saya akan kasih tau IP mana yang bagus dan IP mana yang cocok untuk kalian gunakan Oke disini saya buka Chrome dulu Nah teman-teman harus download extension ini teman-teman Proxy switcher and manager tapi bebas Kalian mau pakai apa aja terserah Disini saya menggunakan proxy switcher and manager Nah kita kepas dulu pertama ini saya pakai yang bagian atas dulu ya Tinggal klik ini Kemudian paste disini ya di http proxy Kalau kalian menggunakan extension yang sama seperti saya ini Tinggal kita kepas aja Kita pindahkan portnya Dan jika sudah seperti ini kalian tinggal pilih chain tangi hijau ini Dan kalian cek IP nya apakah sudah berubah Nah pertama kalian klik IP saya.com teman-teman Jadi disini kita bisa tahu bahwa IP tersebut itu layak digunakan atau tidak teman-teman Kita tunggu sebentar kita scroll Nah jika sudah seperti ini kalian pilih klik disini Kita tunggu beberapa detik Nah ini sedang proses teman-teman Nah jika IP nya seperti ini Seperti ini Ini IP bagus teman-teman IP bisa dikatakan IP premium ya Karena menggunakan real IP teman-teman Dari negara United State Dan disininya juga IP penyerang tidak ada Tidak ada tidak ada Tidak berbahaya dan status IP nya itu good Nah untuk kalian yang belum tahu status IP itu apa Kalian bisa scroll kebawah disini teman-teman Nah jangan sekali menggunakan IP yang kalau statusnya itu bukan good IP teman-teman Nah belum cukup sampai sini aja Ada lagi cara ngeceknya Setelah itu masuk ke sini Kita cek ke iphub.info teman-teman Kita tunggu prosesnya Tergantung IP sih ya Apa namanya Kecepatan internetnya Walaupun kita pasang yang 20 MPS atau 50 Kalau IP nya itu lelet ya Kemungkinan juga lelet teman-teman Nah disini Host name nya seperti ini ASN atau ISP nya menggunakan ini Dan Negaranya sudah sesuai Amerika Serikat teman-teman United State Dan tipe IP nya itu Good IP atau Residensial Itu IP yang sangat Direkomendasikan untuk dipakai teman-teman Jadi kalian harus ingat Pertama di cek IP di ipside.com Dan dilihat statusnya Good IP atau bukan Kalau bukan Kalian jangan gunakan Itu IP jelek Dan disini Tipenya itu good IP teman-teman Di Iphook.info Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Selain apa namanya Good IP atau Bukan good IP Biasanya ada host Atau bad itu Kalian jangan dipakai teman-teman Karena Itu bisa loncat Si IP nya Menurut saya sih Seperti itu Dan jangan Sesekali menggunakan IP untuk Yang macam-macam teman-teman Mungkin videonya Sampai sini aja teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di-share Terus di-subscribe Dan dinyalakan loncengnya Oke terima kasih Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh